Baik, saya mau langsung ke Pak Tony. Pak Tony, apakah Anda dan tim ini memiliki saksi lain atau mungkin bukti baru untuk kemudian bisa meringankan atau bahkan membantah penetapan tersangka terhadap PG Setiawan? Oh, ada. Cuma sebelum itu, saya ingin luruskan buat mantan kabar eskrim. Jadi kalau menilai itu hanya spekulasi, apalagi Pak Ito tidak menangani. Kami masih menangani melihat fakta-fakta keterangan saksi saya dengar. Kalau Pak Ito sebagai apa di luar, ya pasti dia lebih spekulasi. Kemudian mengenai saksi-saksi yang membantah bahwa PG Setiawan itu terlibat atau tersangka, ya jelas kami sudah menghadirkan lima orang saksi di Polda Jawa Barat itu. Mereka saksi-saksi adalah mereka yang pada saat kejadian itu PG Setiawan benar-benar berada di Bandung. Nah, mulai dari saksi Suharsono alias Bondol, itu jelas pada saat pulang 27 Abus malam, di jembatan Talun Payoper itu ada kecelakaan yang kemudian belakangan diketahui adalah pembunuhan. Itu PG Setiawan masih di sana, karena hanya ngantar sampai angkot jalan raya, setelah itu PG Setiawan balik lagi bersama Ibnu dan Robi Setiawan adiknya. Tidur bareng kemudian sampai kerja lagi paginya. Kemudian Suparman yang tidur bareng di sana. Suparman itu tidur bareng, saat ngelilir, bangun jam 12, itu melihat PG Setiawan itu tidur di samping pintu. Suparman itu. Enggak ikut ngantar Suparman, enggak ikut ngantar Bondol, tetapi dia karena tidur dari sore, begitu jam 12 malam bangun, ada setiga, siapa namanya, PG Setiawan. Lalu, kok bisa ingat, Suparman waktu itu melihat PG Setiawan tidur malam ada di pintu, kok bisa ingat. Ingat, karena paginya Suparman menanyakan Bondol kemana, Bondol pulang. Nah, kemudian kenapa Bondol ingat pada saat pulang, pada saat pulang itu tanggal 27 Agustus bertepatan dengan kejadian. Kenapa ingat? Karena melihat momen penting ada kecelakaan yang belakangan diketahui pembunuhan. Nah, ini tuh. Kemudian ada Yahdi, mereka juga teman kerja juga. Kemudian ada Robi, kemudian ayahnya, kemudian pemilik proyek rumah tempat tinggal itu Pak Agus. Membenarkan bahwa memang saat itu bekerja di proyek rumahnya, sampai ingat dengan kelucuan Ibnu itu. Saya pernah datang ke rumahnya, menanyakan, ini Pak kenal nggak? Oh iya Pak, kenal ini Ibnu, ini yang saya ingat lucu. Kalau ini, ini ya bener, ini PG Setiawan, PG, bener kerja di sini. Nah, saat kejadian saya bilang bener ada di sini. Kalau saat kejadian saya nggak, tetapi diperkuat oleh istrinya, dia bekerja itu sampai selesai, dari mulai proyek bulan Agustus sampai akhir November. Itu diperkuat, sampai pulangnya diceritakan. Pulangnya itu bertiga, itu bapak sama kedua anaknya. Berarti kalau bapak sama kedua anaknya, Pak Rudy, Robi Setiawan, dan PG Setiawan. Itu sampai ingat. Bener-bener saksinya itu membenarkan buat istrinya di sana. Itu yang sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Ada saksi tambahan mungkin, saksi baru lainnya. Nah, saksi baru kan kemarin Liga Akbar. Liga Akbar itu kan, dalam kejadian itu kan tidak seperti itu, seperti yang disidangkan. Berarti selama ini, saya sepakat tuh sama Pak Susno Duwaji, yang disidangkan adalah hanya skenario, bukan fakta yang sebenarnya. Sehingga, apa hubungannya dengan PG Setiawan, kalau kemudian yang disidangkan adalah skenario, yang mana-mana enggak adalah muncul PG-PG. Kan begitu. Yang delapannya saja, kalau memang yang dikatakan Liga Akbar itu, tidak melihat, ya berarti yang disidangkan skenario. Kalau Liga Akbar tidak melihat, berarti putus itu. Muncul nama orang-orang yang menurut Liga Akbar dalam persidangan itu, mengenal salah satu pelaku Revaldi. Kalau Liga Akbar mencabut itu, berarti tidak mengenal salah satu pelaku. Lantas siapa pelakunya? Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito Sumardi, Dalam kasus ini, kita kemudian mendengarkan berbagai macam saksi-saksi, mendengarkan berbagai macam keterangan-keterangan disampaikan oleh saksi. Liga Akbar sudah dimintai keterangan 8 tahun yang lalu, tapi ternyata mencabut keterangannya, bahwa yang mengatakan pada saat itu, tampaknya dikondisikan untuk mengatakan sesuatu. Kemudian juga ada keterangan-keterangan dari orang yang mengenal PG sejak 8 tahun yang lalu, di mana keberadaan PG, apa yang dilakukan PG pada malam hari itu, tergambar dengan jelas, seperti kita sudah dengarkan tadi, dari sang kuasa hukum. Nah, secara konstruksi hukum, ini akan seperti apa? Dipergunakan keterangan-keterangan ini, ini apakah akan dipertimbangkan oleh penyidik ataupun penyelenggara hukum, pelaksana hukum, atau ya sudah, ini hanya sebagai sebuah keterangan yang didengarkan saja, sebagai sebuah tambahan, tapi tidak akan ada bermakna apapun. Ya, baik, Pak. Saya jadi ketawa dari Bung Tony ini. Ini baru proses penyidikan yang sedang berlangsung, bukan proses persidangan. Kalau saya lihat tadi, Saudara Tony ngomong itu kayak disidang gitu ya. Jadi kan kita belum menentukan apakah PG sejauhan ini benar atau tidak. Dia kan tersangka. Kalau Bung Tony tahu namanya masalah hukum, seorang tersangka itu bisa dia bersalah, bisa tidak bersalah. Nah, ini ada dua versi. Versi penyidik, penyidik meyakini ada fakta-fakta yang memenuhi unsur sehingga PG Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang versinya penyidik silahkan disampaikan di proses penyidikan bukan diumum. Seperti ada persidangan rakyat. Ini kan kayak persidangan rakyat ya. Ngomong segala macam seperti benar. Mungkin saja benar, tapi mungkin juga salah kan. Kalau saya dikatakan asal ngomong, mohon maaf, mungkin saya lah yang diberikan akses khusus berbisara dengan Pak Kapolda dan penyidik. Jadi saya bukan asal ngomong ya selama ini. Ya, saya kira mungkin jangan sampai. Nah, ini spekulasi kan. Karena saya diberikan akses seluas-luasnya Pak Kapolda sehingga saya tidak mau salah ngomong. Saya tidak mau membela Polri kalau Polri salah. Tapi saya juga tidak mau seandainya ada hal-hal yang istilahnya memojokan padahal sebetulnya penyidik sudah benar. Jadi kita harus fair lah. Saya pun harus fair lah. Saya sebagai mantan kabar reskrip juga punya akses langsung dan tidak mungkin saya menyampaikan pendapat asal saja. Nah, ini saya kira mungkin harus diluruskan juga kepada Saudara Tony. Pernyataan saksi-saksi itu itu adalah sangat penting buat di proses penyidikan untuk menentukan apakah Saudara Pegi Setiawan ini cukup unsur ataukah tidak cukup unsur. Maka kita tunggu saja lah. Tidak usah jadi pengadilan media atau pengadilan rakyat terus mengatakan seolah-olah semuanya benar. Kita tunggu saja lah. Penyidik itu profesional. Sudah didampingi oleh Kompornas. Sudah didampingi oleh Komnas HAM. Sudah didampingi oleh Irwastum, Kadif Propam. Kita percayakan lah kepada mereka. Saya tidak mengatakan Pegi itu salah atau benar. Tidak orang dalamnya tersangka kok. Untungnya saya juga mengatakan dia bersalah atau tidak kan tidak ada juga. Marilah kita tunggu proses penyidikan. penyidikan jangan jadikan proses penyidikan seperti proses persidangan rakyat. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Baik. Oke. Baik. Saya kembali ke Mas Abi. Mas Abi, sebelumnya apakah sudah dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian atau mungkin akan melakukan langkah apa setelah kemudian Mas Abi mengetahui curhatan-curhatan dari para terpidana tadi? Kalau saya sih hanya sebatas menyampaikan curhatan-curhatan yang mereka curhat ke saya. Tidak lebih dari itu. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ya secara pribadi saya berharap supaya kasus ini segera selesai. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau itu memang di sana-sini banyak kejanggalan kita luruskan mana-mana menjadi hal yang terbaik. Menurut saya seperti itu. Oke. Karena kalau toh memang ada orang Mas Abi Selain Mas Abi apakah ada orang lain juga yang berada saat itu mendengarkan curhatan Dirman dan kawan-kawan? Kalau denger sih banyak Pak. Tapi mungkin satu persatunya dia nggak tahu. Tapi ada teman saya, sahabat saya juga ada. Mas Abi, keterangan Mas Abi ini sudah diminta keterangannya sama-sama penyidik yang sekarang yang menangani kasus ini sama Polda. Sudah diminta keterangan ya nggak? Mas Abi pernah nggak? Tidak. Tidak. Oke. Belum pernah. Baik. Terakhir dari Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya. Memang kami juga menghargai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Bumpolda Jabar. Kami menghargai. Makanya karena kami menghargai itu adalah proses hukum. Penyidik mempunyai kewenangan secara undang-undang sebagai penyidik. Ketidakpercayaannya kami, kejanggalan yang menurut kami itu janggal karena sudah banyak saksi yang melihat Pegi Setiawan berada di Bandung. Tapi tetap penyidik melakukan atau tetap bersih kekeh bahwa Pegi Setiawan adalah tersangka dan pelaku oleh karenanya kami bawa perkara ini di Karawasidik, Bareskrim Polri. untuk dilakukan gelar perkara khusus biar terang, benderang apa alat bukti yang dimiliki sehingga Pegi Setiawan diterapkan sebagai tersangka itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih juga Mas Abi sudah bergabung bersama kami.